Hai guys, bertemu lagi bersama saya Nigo Hernawan dan kali ini kita akan mencoba Mr. Donut yaitu number one donut in Japan yang ini asli ya teman-teman ya ini import dari Jepang langsung nah, cuman kali ini aku cuman ke bagian 2 kita coba saksikan perbedaannya apa sih donut dari Jepang dan donut Indonesia nah, ini dia ini donut yang pertama dari warnanya warna-warni ya dan ini katanya sih tiap warna itu beda rasa jadi disini ada warna biru kuning, merah jadi 3 warna ya teman-teman ya jadi 3 warna, 3 rasa dan dalamnya itu ada krim katanya jadi kita coba aja ya 3 warna, 3 rasa dan dalamnya ada krimnya juga dalam satu gigitan jadi taste-nya itu kayak apa ya kayak nano-nano tapi unik gitu gak kayak donut biasa ya ini bedanya donut Indonesia dan donut Jepang jadi taste-nya itu unik beda sama donut Indonesia kalau donut Indonesia kan cuma manis dong biasanya ya ini tuh kayak ada asin-asinnya dikit ada manisnya ya kayak makan permainan nano-nano gitu manis tapi ini gak ada asamnya ya manis, gurih, asin terus kayak ada rasa kerasnya gitu jadi beda taste-nya hmm ini enak cuma ada di Jepang karena produksi Jepang jadi kalau kita mau membangun ngembusinya kita harus import teman-teman bisa lihat disini number one donut in Japan jadi ini doranya tuh khas rasa Jepang rasa yang rasanya yang mungkin belum ada di Indonesia enak mungkin kalau teman-teman juga mencobain bakal ketagihan kita coba satu-satu ya message-nya ini yang warna kuning kerasnya apa sih kita cobain ya yang kuning rasanya kayak asin-asin gitu sekarang kita cobain yang message warna merah eh eh susah ambilnya hmm ini yang merah ya kita coba yang merah tuh rasanya tuh apa yang merah sih manis ya lebih ke manis nah sekarang kita coba yang warna biru hmm yang biru ini itu rasanya tuh aneh kas gitu kas rasa Jepang maksudnya rasa yang di Indonesia gak ada tapi enak jadi kalau disatuin dan disini ada kayak semacam cream-nya dibawah message-mises ini ini juga rasanya lu kas gitu rasanya khas gak ada di Indonesia hmm temen-temen dan kalau ke Jepang harus cobain beli rasain sendiri rasanya tuh aneh nano-nano rame rasanya rasanya tuh unik yang bisa di jelasin pakai kata-kata hmm enak bagi yang belum orang coba wajib cobain karena pasti ketahgian kalau misalnya mau beli harus import kalau gak nitip sama temen-temen yang lagi di Jepang hmm 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 enak banget oke sampai disini dulu review aku tentang donat warna-warni dari Mr. Donat number one donat in Japan jangan lupa komen like share dan subscribe kya bye bye Terima kasih.